Intro Masya Allah Bayangkan kalau kiamat tiba-tiba terjadi Begitulah agaknya terkejutnya kita Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua Dosa belum sempat meminta maaf Silap dan salah Berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih Berapa kali dia tidak jadi tahajud Gara-gara kita menangis dari Isya sampai subuh Pakai pengawet nangisnya Tapi kita tak pernah sadar itu Kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin Kita menganggap kita ini bangsawan Bangsa yang hidup di awan Berapa kali dia tidak jadi solat duha Gara-gara kita kencing Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi Bahkan dia tidak makan sama sekali Dan berapa kali makanan dia Dia belikan hanya untuk susu Hanya untuk menyenangkan kita Pernah kita balas Dan dia tidak pernah minta balas itu Oleh sebab itu siapa yang mengingatkan Abdul Somad Diberikan judul berat ini Judul yang paling berat Ceramah tentang orang tua Tentang ibu Tentang ayah Jarang saya mau menerima judul-judul pengajian Ini pun dikasih tahu setelah sampai disini Maka saya belok-belokkan dikit Air mata udah mau-mau-mau menetes Nanti kalau saya nangis disini Saya penceramah kalau saya nangis Awah itu yang tak saya bawa singkat Lain dari itu saya bawa Tak ada penyesalan dalam hati Senangkan hatinya Apa pakaian yang dia suka Orang tua itu tidak minta yang besar Asal ada Pulang dari Yogyakarta Sampai ke rumah Ini tadi ada nampak sedikit Sedikit tanda terkenang Kalau banyak makan sendiri Ketika dia senang melihat itu Bahagia hatinya Nampak senyum di tepi bibirnya Pada saat itulah rahmat Allah terbuka Pada saat itulah rida Allah datang Mengapa sulit mencari pekerjaan Mengapa payah mencari penghidupan Salah satu yang mempersempit rida Allah itu adalah Karena tidak berbakti kepada orang tua Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan Birrul Walidain Berbakti kepada orang tua Bahagiakan Ini ada juga ini Anak-anak yang sudah sukses ini Papa Mama sudah meninggal Papa jangan risau Silahkan terbang ke Yogyakarta Ada adik di sana Silahkan terbang ke Surabaya Ada kakak di sana Silahkan terbang ke Kuala Lumpur Ada keluarga di sana Jangan hiraukan Kata bapaknya Kalian terbang dulu saja Kalian pikirkan Kemana aku hinggap Kalian pikirkan Ada sebagian orang Ketika ibunya meninggal dunia Marah dia Mengamuk dia Dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang Padahal membahagiakan orang tua Dua-dua adalah tanggung jawab kita Kalau dua-duanya sudah tidak ada Pak Ustaz Masih ada keluarga Ada keluarga Saudara ibu Kakak ibu Adik ibu Sama seperti ibu Sambung lagi silatu rahim Buat dia senang Buat dia bahagia Saya ceramah di satu kota Sampai di kota itu Saya melihat rumah besar Mewah Seperti istana Cuma saya segan mau nanya Tidak mungkin saya tanya Pak ini hasil dari apa Saya tengok Kawan-kawan saya yang ikut ke situ Seperti melihat kucing semua Mantap Setelah duduk Makan Habis makan Minum Habis itu Sohibul baik yang punya rumah Pun cerita Ustaz Abdul Somal Ya Pak Dulu ini hanya Bambu-bambu Yang dikasih Taubatkah si Bapak Untuk berbakti Tidak Bulan depan Dia belikan lagi Sampai akhirnya Diberikan Allah Balasan melimpah ruang Ternyata ini Rahasia Dari keberhasilan hidup Karena menyenangkan hati orang tua Saya tak sebut nama Saya tak sebut lokasi Tapi yang mau berkunjung Nanti saya kasih Lokasi tepatnya Saya kasihkan nanti Alaman dari Google Supaya melihat secara nyata Kalaulah rezeki itu Hanya diberikan kepada orang Yang bersungguh-sungguh Pergi pagi Pulang petang Perasingan Banting tulang Maka tentu yang kaya itu Adalah Sapi Yang membajak dari pagi Sampai sore Kalaulah kekayaan Keberhasilan itu Itu diberikan Yang paling Pandai Memanjat Maka tentu yang kaya itu Monyet Tapi Allah berikan kepada siapa Yang dia rizai Dan penyebab Rizu Allah itu adalah Karena orang tua Yang senang hatinya Yang sempat durhaka Tidak sempat minta maaf Meninggal dunia Dia sudah Apa boleh buat Kau sudah Boking sit Di neraka Yang sudah sempat Durhaka Tidak sempat Minta maaf Meninggal dunia Gara-gara dia Pecandu Narkoba Pemabung Pezina Mati Orang tua Dalam keadaan Susah Berapa kali Saya ketemu Ibu-ibu Selesai pengajian Pergi saya ke tempat Parkir Ibu tua 70 tahun Menangis Ibu nangis Kenapa bu Anak saya Pak Ustadz Kenapa dia Disuruhnya saya jual tanah Mama Jual tanah Untuk apa Mama megang tanah Udah tua aja pun Jual Mestinya Anak itu Yang menyenangkan Hatinya Di hari tuanya Bukan malah Menyuruh jual tanah Jual tanah Supaya dia bisa Bangun rumah Jual tanah Supaya dia bisa Menyekolahkan Anak-anaknya Na'udzubillah Sudahlah tidak Membahagiakan Malah menyusahkan Ustadz Anak saya Nyuruh saya Jual tanah saya Supaya dia Senang Supaya dia dapat duit Gimana nih Pak Ustadz Mungkin si ibu Berharap Saya menjawab Ibu sabar aja ya Sabar ya Ibu salah tanya Bu Kalau mau sabar Cari Ustadz lain Ada spesialis sabar Bukan saya Begitu dia kasih tahu Anak saya Maksa saya jual tanah Saya Pak Ustadz Gimana Mana alamat rumah Anaknya Mana Saya mau datang Mana Eh anak Nurhaka Ngeraka jahat 6 tempat kau Sampai jumpa Jika Sampai jumpa Ters apart